Dalam informasi lain, pemerintah patung Presiden Soekarno di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan yang menuai sorotan publik karena dianggap tidak mirip perencanaan yang akan diperbaiki. Nah ini selain wajah, postur patung tubuh dari Soekarno ini juga dianggap tidak sesuai. Dengan anggaran APBD 500 juta rupiah, proyek pembuatan patung Presiden pertama Soekarno di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan viral di media sosial. Wajah sang proklamator di patung yang masih dibangun dianggap tidak mendekati wajah asli sang Presiden Soekarno. Selain bentuk wajah, ukuran posturnya pun dinilai tidak sesuai. Usai mendapat kritikan, patung kemudian ditutup menggunakan terpal dan kini pihak kontraktor akan memperbaiki bentuk patung. Belum selesai, jadi itulah dinilai tidak mirip. Dan terkait hal ini, kemarin kami sudah instruksikan kepada rekanan agar diperbaiki sesuai dengan wajah asli. Terus, walaupun nanti dia tidak mampu, nanti yang pekerjanya akan kita ganti. Dinas PUPR juga mengancam akan mengganti pihak kontraktor bila tak mampu memperbaiki patung sesuai aslinya. Kawasan Bung Karno Sports Center sendiri rencananya akan dijadikan pusat olahraga terbesar di Kabupaten Banyu Asin dengan sejumlah venue. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan.